Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada Rabu 22 Juni 2022 kembali melakukan agenda turun lapangan dengan mengunjungi SMP Negeri 26 Kota Jambi yang akan beroperasi dalam waktu dekat ini. Rabu 22 Juni 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mengagendakan turun lapangan untuk meninjau langsung lokasi SMP Negeri 26 Kota Jambi yang saat ini sedang dilakukan pembangunan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen berharap agar penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini, SMP Negeri 26 Kota Jambi akan memiliki banyak siswa baru yang akan menimba ilmu di sekolah tersebut. Jeffrey Zen juga menyampaikan bahwa saat ini memang baru ada 3 ruang kelas yang sudah selesai dibangun. Namun ke depannya dirinya berharap kepada pemerintah kota Jambi agar lebih banyak lagi ruang kelas yang dibangun di sekolah tersebut. Tanggal 27 kan mulai PPDB, kami mengaksesiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah kota menambah ruang kelas sekolah baru sehingga kebutuhan untuk anak SMP sudah teratasi apalagi di sini di lingkungan yang padat penduduk. Jadi mungkin dengan dibangunnya SMP ini peminatnya banyak. Banyak saja karena mendekati PPDB ini, kami minta kepada Dignes supaya segera mempersiapkan. Kalau dengan kondisi sekarang memang lokalnya sudah siap, cuman, mebel RDC belum terpasang. Itu masih ada waktu itu lah. Cuman kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan program yang terjadi. Mencerdaskan anak pemerintah. Apakah dalam PPDB tahun ini sudah bisa dipungsikan? Ya, rencananya mulai tahun 2022 ini, tahun ajaran ini sudah menerima 3 lokal untuk SMP 26 ini. Untuk akses jalan sendiri gimana, Ketua? Sebenarnya jalannya itu apa? Ini kan dulu tanahnya tanah kota. Karena perubahan SMP menjadi tanggung jawab provinsi itu ada kendala. Makanya ini sebagian tanah kota, sebagian jadi pengelolaannya provinsi. Terima kasih telah menonton!